Rekama video tabrak lari terhadap pengendara sepeda motor di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, viral di media sosial. Sementara di Wajau Kertau Jawa Tibur, dua pengendara sepeda motor terluka parah akibat mengalami kecelakaan di turunan Tajam Gutehan, Kecamatan Pacek. Detik-detik tabrak lari di desa Tebat Monok, Kabupaten Kepahiang, terdekam video dari kamera deskam kendaraan. Terlihat seorang wanita yang bergerak sepeda motor dengan membonceng anak kecil terjatuh akibat ditabrak dari arah belakang oleh sebuah minibus. Bukannya berhenti untuk menolong korban sopir minibus malah tancap gas melarikan diri. Beruntung pengemudi mobil yang merekam kejadian tersebut sempat mencatat nomor plat minibus yang melakukan aksi tabrak lari untuk dilaporkan ke polisi. Sementara korban mengalami luka lecet dan memat. Kita lihat itu korban itu jatuh, mobilnya berangkat itu mau lari, kaki si anak itu hampir kelindes. Nah itu aku jerit. Ya Allah, mikir takut kaki anak itu kelindes mobil. Kami pikir kalau mobil itu tanggung jawab, ternyata lari. Terima kasih.